Beserta barang bukti, pelaku curanmor di Ternate ditangkap tim Resmob Macan Gamalama. Seorang terduga pelaku curanmor di kota Ternate diamankan tim Resmob Macan Gamalama. Terduga pelaku berinisial MFI berusia 19 tahun merupakan salah satu warga di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan. Dia diamankan tim Resmob Macan Gamalama saat melakukan pencurian di Kelurahan Tanah Tinggi Ternate Selatan. Kasihumas Polres Ternate Ibdawah Yudin membenarkan perihal penangkapan tersebut. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan pada 2 Desember 2022, sehingga tim langsung menindaklanjuti. Dari hasil penyelidikan, tim mendapat informasi keberadaan terduga pelaku pada salah satu bengkel di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate. Setelah mendapatkan informasi, tim Resmob Macan Gamalama dipimpin Kanit Resmob, Bripka Rifair Sirvan, langsung ke TKP. Setiba di lokasi, tim berhasil mengamankan terduga pelaku serta barang bukti satu unit kendaraan roda dua jenis metik. Dari hasil pengembangan, terduga pelaku mengakui perbuatannya mencuri motor sekitar jam 2 dini hari. Dengan cara mendorong motor seorang diri dan kemudian mengubah warna kendaraan yang awalnya berwarna abu-abu ke warna putih dengan menggunakan cat sempro. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!